Perjuangan itu besar karena dinamika Dan perjuangan itu besar karena keikatuhan Kader partai Terhadap konstitusi partai, disiplin partai Dinamika itu biasa Dan dinamika itu secara langsung sudah dimatikan oleh pernyataan peluki Selaku kader Lalu kitaat Dan mendukung sepenuhnya Sikap diri partai Luki kan bukan orang baru di partai Peluki itu senior, toko partai Dan peluki tahu Cara membesarkan partai Dan gak mungkin partai yang sudah dibesarkan oleh peluki Akan dirusakan oleh orang hanya dengan dinamika-dinamika yang sebegini Karena itu Tidak ada perpecahan Tidak ada dinamika yang membuat kita tidak maju Karena target kita kan hat-trick Kita menang pilpres Dan kita juga menang di Daperde Provinsi Dan di Kabupaten Kota yang belum ada ketua Daperde kita akan rebut Yang Wakil Ketua kita akan rebut Termasuk di Amun kita akan rebut ketua Daperde Berapa DPD itu memutuskan Kita mengirim tiga nama Yang dikirim itu adalah Sekretaris DPD Partai Yang kedua Yang kedua Badiklat PD Perjuangan Provinsi Meluku Pak Jemi Batisilago Badiklat ini badan diklat Dan bespen PD Perjuangan Provinsi Meluku Ini kepala Kepala badiklat Kepala BASPN Badan Saksi DPD-PD Perjuangan Provinsi Meluku Pak Samson Lantapari Diputuskan dalam rata DPD Lantas Dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Nah Pak Bansur Pak Samson Dan Pak Jemi Batisilago Tapi ini kan tadi ketua Badiklat itu Sudah dilakukan fit and proper test Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Ya Dan DPP Partai telah melalui informasi Bagi DPD Partai Bapak Pak Ben Hurdi Beri penulisan Ya Untuk Melanjutkan Kepimpinan Pak Luki Kutimuri Yang telah dibebas Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih